Keinformasi selanjutnya setelah menunggu 9 tahun akhirnya pembangunan jalan tol akses Tanjung Priok Rampung dan selama sebulan pengendara yang melalui jalan ini tidak akan dikenakan tarif alias gratis. Jalan tol yang memakan dana sebesar 5 triliun rupiah sebelumnya diklaim mampu mengurangi kemacetan hingga 80 persen. Setelah dibangun sejak 2008 akhirnya tol Tanjung Priok Rampung. Telah melalui uji beban, tol akses Tanjung Priok ini mulai beroperasi Minggu 16 April 2017 dan diberlakukan gratis selama sebulan. Jalan tol yang memakan biaya hingga 5 triliun rupiah ini telah diresmikan Presiden Jokowi Dodo pada Sabtu 15 April 2017. Jokowi mengungkapkan bagaimana pembangunan tol ini terhambat pembebasan lahan. Harga pembebasan lahan proyek tol yang membentang sepanjang 11,4 km ini sebesar 35 juta rupiah per meter persegi. Harga tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Belum lagi adanya kesalahan struktur tiang penyangga jalan tol yang dibangun melayang. Pihak kontraktor kerjasama operasi KSO Indonesia dan Jepang harus mengganti setidaknya 69 tiang karena terindikasi retak dan tak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Menurut Jokowi, masalah ini menyebabkan proyek mundur 5 hingga 6 tahun. Jalan tol akses Tanjung Priok terdiri dari 5 seksi, yakni seksi E1 Rorotan Cilincing yang telah rampung dan dioperasikan tanpa tarif sejak 2011, seksi E2 Cilincing Jampea, seksi E2A Cilincing Simpang Jampea, seksi North-South Yos Sodarso Simpang Jampea, dan direct ramp. Total kapasitas tol hingga 6.000 kendaraan per jam untuk 3 lajur kendaraan. Jalan tol akses Tanjung Priok merupakan bagian dari ruas jalan tol lingkar luar atau JOR yang memiliki total panjang 69,77 km dan merupakan bagian dari target pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km hingga 2019. Dince Indra, CNN Indonesia Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Mumtazah Catra Diningrat yang berada di jalan tol akses Tanjung Priok pagi ini. Selamat pagi, Tazah. Bisakah Anda jelaskan jalur masuk dan keluar tol yang baru diresmikan Sabtu kemarin? Selamat pagi, kunci. Dan untuk keluar masuk jalur tol akses Tanjung Priok ini dapat dipergunakan mulai dari kawas, dari lingkar dalam yang ingin menuju ke arah Tanjung Priok di gerbang tol Kebun Bawang. Yang kemarin kalau masyarakat ataupun pengendara yang datang dari arah jalan tol lingkar dalam yang ingin menuju ke arah Koja harus keluar begitu di Koja, di kawasan kantor Wali Kota Jakarta Utara begitu namun saat ini gerbang tol kebun Bawang tersebut sudah dapat dipergunakan dan telah dibuka saat ini untuk para pengendara yang ingin melanjutkan perjalanan untuk menuju baik ke arah Koja, Semper, Jampea, Rorotan hingga bahkan terhubung ke arah jalur tol Jakarta Outer Ring Road ataupun tol lingkar luar Jakarta. Saat ini semuanya sudah dapat dipergunakan seluruh seksinya, ada lima seksi di mana memang lima seksi ini adalah kawasan gerbang tol keluar dan masuk menuju ke jalur tol akses Tanjung Priok ini di mana bagi para pengendara, baik pengendara kendaraan pribadi ataupun terutamanya kendaraan truk kontainer bisa mempergunakan tol ini punci. dan tadi saya sudah mencoba untuk menyusuri mulai dari tol lingkar dalam Jakarta masuk melalui gerbang tol kebun Bawang untuk menyusuri jalur ini ke arah Jakarta Outer Ring Road yang keluar di kawasan Pulau Gadung begitu semuanya cukup baik dan juga lancar jalanannya pun juga sangat baik sekali dapat dipergunakan seluruh pintu masuk keluar tol pun juga sudah dapat dipergunakan baik yang berada di kawasan Koja, Semper, Rorotan hingga ke kawasan jalur Jor menuju ke arah Cikampek begitu sehingga memang sangat mempermudahkan sekali bagi pengendara truk kontainer yang datang dari arah pelabuhan yang ingin kemudian melanjutkan perjalanan mereka baik ke arah Cikampek, Bogor ataupun Cawang melalui tol Jor ini pada saat ini karena sudah terhubung sekali dan memang ini adalah salah satu tujuan utama dari dibangunnya tol akses Tanjung Priok ini untuk mempermudah akses bagi pengendara truk kontainer untuk mengambil jalur ini jika menuju ke arah Cikampek dan saat ini memang bagi para pengguna jalur ini baik neram pribadi ataupun truk kontainer tidak dikenakan biaya ataupun gratis hingga 30 hari ke depan hingga bulan Mei mendatang begitu dan nantinya akan dikenakan tarif yang hingga saat ini masih belum dirilis oleh baik pihak Jasa Marga ataupun dari PT Citra Marga Nusa Palapersada yang memang untuk tol ini sendiri memang dibagi menjadi dua operasional setengahnya dioperasikan oleh PT Jasa Marga dan setengahnya lagi oleh PT CMNP Punce dan saat ini memang banyak sekali para pengguna dari tol ini memang pada pagi hari ini adalah pengguna kendaraan pribadi namun menjelang pukul 8.30 memang sudah lebih banyak pengguna truk kontainer yang telah melalui jalur tol ini untuk menuju ke arah Cikampek melalui tol Jor Punce oke baik terima kasih Mumtazah Chatra Diningrat